Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bang Boni, kenapa geleng-geleng? Begini Fris, kita bukaan aja lah, saya mulai leluasan di bicara. Sebetulnya itu kan pertarungan 2024 ini akan menentukan, saya bilang di Kompas kemarin yang kamu bilang tadi. Ini very critical turning point untuk sejarah Indonesia ke depan. Kenapa? Karena kita terlanjur, terhanyut oleh politik identitas berbasis agama. Dan kita tidak mau Indonesia ini kemudian tenggelam di situ, karena kalau itu yang terjadi Pancasila akan mati. Dan kita bisa menjadi negara agama. Nah, duet ini sebetulnya satu yang sangat berbahaya. Anis Ganjar atau Ganjar Anis, ini sebetulnya upaya orang-orang putus asa. Betul bahwa 2024 kita butuh kombinasi antara orang tengah, kaum moderat, dengan orang tengah yang akrab dengan kanan. Tapi bukan kanannya. Jadi jangan disimplifikasi bahwa nanti harus ada yang nationalist to land, harus ada yang religious to land. Kita harus mengambil yang nationalist to land dan nationalist religious. Dua hal yang berbeda. Ini kan kategori yang dibangun oleh siapa dulu yang meninggal di stasiun kereta Tabrak itu masih di ahli politik. Heberfield. Nationalist secular, nationalist religious. Kita butuh ini, kombinasi, tetapi tidak berarti kita mengambil yang kanan, nyatui namanya yang tengah. Kita mengambil yang tengah dan juga yang tengah agak ke kanan. Maka kita butuh yang, atau bisa dibilang kanan dekat. Dan itu tidak harus mempersatukan keduanya, Anis dan Ganjar menurut Anda. Dan Ganjar Anis itu adalah kanan jauh dan tengah. Itu tidak bisa. Itu akan mengawetkan, mengekalkan politik identitas. Dan perpecahan ini akan terus berlanjut dari pemilu ke pemilu. Kita tidak menyelesaikan masalah. Maka menurut saya, mereka yang mendesain wacana Anis Ganjar ini, orang yang sengaja mau memompah isu identitas, politik identitas. Untuk menguntungkan satu orang di situ, yaitu Anis. Oke. Saya ke yang paling hemil, paling keras. Iya, komentar ini juga bisa membecah bangsa juga. Karena langsung. Ini pendukung Anis. Bukan masalahnya, jadi langsung melabeli Anis itu kanan banget gitu. Padahal enggak juga. Kita mengamatin, kita bisa buat simpulan kita sendiri. Ya, boleh. Buat saya Anis di kanan. Kalau buat saya enggak juga. Dia ada di tengah juga. It's okay, fine. Iya, makanya fine aja. Kan ini saya lengkomentari. Jadi, menurut saya, itu tuh enggak apa-apa kalau mau ada Anis Ganjar. Enggak, maksud saya gini, ini kan belum kejadian. Jadi kan baru wacana aja, jadi terserahnya sepertinya apa-apa mau ngusulnya. Kalau berada bilang, Anis enggak di kanan, kasih bergerundung ya apa ya bahasa itu. Alasannya, pendasarannya. Coba, ada enggak alasan yang bisa menguatkan bahwa Anis kanan. Pilkada DKI, Pak Anis didukung oleh kelompok-kelompok yang mengglorifikasi simbol agama. Diuntungkan. Dan tidak pernah bersikap tegas terhadap mereka. Tetapi justru menikmati kontribusi itu. Nah, sekarang begini. Sebentar, 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 saya belum selesai. Secara personal, Anis, he could be truly moderate. Secara personal, dia bisa sangat moderate. Tetapi kita tidak bicara kesalahan pribadi, bro. Kita bicara kesalahan sosial. Kita bicara moderasi sosial. Artinya bahwa sikap dia di ruang publik sebagai pemimpin publik, itu yang kita lihat. Saya pikir di level akademik ya, di level akademik. Kita harus berhati-hati menggunakan politics of labeling. Gantian, bangun nih, gantian. Ini kan saya tidak menyerang bekas rekor para minat, para Madina ini. Ini saya ngomong. Saya mau ngomong bawa. Saya mau ngomong bawa. Nah, karena itu kan asumsinya, Bung B. Begini, begini. Tesis saya tadi itu kan dibangun oleh presiden-presiden yang kelihatan. Pak Anis sangat akrab dan menikmati itu. Oke, kita sudah menangkap. Sehingga saya meletakkan Pak Anis di kanan. Oke, saya sudah menangkap poinnya. Iu meletakkan dia di tengah. Mungko, harus ada argumentasi. Oke, saya sudah dapat poinnya. Makanya saya bilang, argumentasinya adalah, Enggak, bukan tentang para Madinanya. Karena buktinya, itu tidak begitu juga. Sekarang, misalnya saya nih, saya calon gubernur. Terus saya didukung oleh para kiai-kiai. Emang saya bilang, eh jangan dukung gue. Nanti saya dibilang kanan. Kan tidak begitu juga. Lah, dia terima-terima aja. Tapi kan yang paling penting adalah pada saat dia menjabat, dia tidak menunjukkan hal tersebut. Dan menurut Anda tidak menunjukkan hal tersebut? Jadi mau saya kembali lagi ke pertanyaan Vestian tadi. Kalau menurut saya, ini sekarang Surya Palo bilang, Ini, ya tak dulu dong. Oke, sebentar, Bang Woni. Gantian, gantian. Ini kan, apa namanya, dia Surya Palo bilang, Ini duet pemersatu bangsa. Ya boleh, boleh. Anda setuju? Silahkan aja. Saya tidak bilang, astu, tapi saya bilang, silahkan. Udah boleh kok. Oke. Jadi tadi, di lingkungan akademik tadi, saya ingat. Saya hanya ingin menekankan ya, Hati-hati berbicara dengan politik identitas. Jangan kemudian, kita begitu mudah menjustifikasi dan melabeli satu pihak dengan pihak lain, itu sebagai sebuah kelompok dengan identitas tertentu. Karena identitas ini, dalam konteks polarisasi, jangan dilihat dari satu kutub. Pasti ada kutub yang lain juga diuntungkan. Jadi, kalau misalnya kemudian di stereotip, misalnya, kanan konservatif, hipernationalist, itu juga terkonsolidasi sedemikian rupa, itu karena ada polarisasi itu. Jangan kemudian dilakukan, misalnya, tafsir tunggal, bahwa yang memiliki NKRI adalah kelompok, misalnya, hipernationalist. Itu hati-hati, misalnya. Jadi begini, kalau misalnya kita melihat, kita itu kan sudah secara ideologi. Tidak ada yang membacak. Artinya begini, Indonesia itu dibangun di atas blending ideologi. Kita dengarkan dulu, Pak. Di atas blending ideologi. Banyak banget partai politik meletakkan simbol agama di logonya. Ya, beda. Kalau yuk bicara, maksudnya disitulah PKB, PT, karena... Mereka itu berjuang untuk Indonesia, karena Indonesia tanpa Islam, tidak akan pernah ada. Ya, terus kenapa jadi kemudian Hanis? Hanis juga berjuang buat Indonesia. Ada ideologi politik yang perjuangannya. Oke. Mau menerogasi itu yang namanya demokrasi. Banyak, Pak. Dan Bancasila, kenapa? Karena dia tidak akan pernah menerima demokrasi. Bagaimana kalau kita kembali ke pertanyaan? Bagaimana sistem itu sedikit, bro? Itu itu super minoritas. Bagaimana kalau kita kembali ke pertanyaan Kristian saja? Gimana soal duet pembersatu bangsa ini? Itu ada dasar berpikir logisnya, kan? Secara kualitatif. Ya kan ada aspirasi dari kelompok yang dianggap... Kalau saya menyebutnya kelompok oposisi. Jadi oposisi itu kan ada dua. Ada oposisi formal, partai. Yaitu demokrat sama PKS. Formal, kan? Tapi ada oposisi publik saya menyebutnya. Cobalah perhatikan data-data survei. Dari 3-4 tahun terakhir itu. Yang tidak puas sama Pak Jokowi. Regardless of what... Apapun yang kerjakan oleh Pak Jokowi. Itu kan 25-30 persenya yang tidak puas, kan? Jadi... 6-8 yang puas kalau angka kedai kopi itu. Iya lah. Kalau sekarang 7-7. Ya sekitar itulah. Jadi yang tidak puas itu sekitar 25-30. Kalau kita rata-ratakan gitu. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu flat. Ya. 6-5-70. Turut-turut sedikit, naik sedikit. Ya gitu aja. Beda dengan Pak SBY. Pak SBY pernah 85, pernah 41. Artinya Mas Yedi? Artinya memang ada diehard pendukung Pak Jokowi. Ada diehard yang oposisi secara publik. Begitu. Nah, kan oposisi ini sah, boleh. Kan boleh mereka berada di negara Bancasila. Oposisi ini punya aspirasi. Aspirasinya antara lain, kalau kita baca ke Anies kan gitu. Jadi, lalu yang merasa tidak oposisi, itu kan banyak yang keganjar. Jadi kalau berpikir, kalau gitu, disatukan saja. Disatukan saja kan itu sesuatu yang masuk akal. Tapi pertanyaannya adalah, sesuatu yang masuk akal kan belum tentu bisa. Nah, pertanyaannya Pak Andi sama Pak Ganjar mau enggak dicatukan untuk memilih campurannya Wapres Mas Andi. Itu pertanyaannya. Siapa yang mau jadi Wapres? Yang punya partai juga mau enggak, Pak Andi. Ya, saya serahana saja sebenarnya. Saya agak aneh kalau kemudian begitu banyak elit politik di negara ini bicara, ingin menghilangkan polarisasi. Polarisasi itu ada di partai politik. Kalau mau menghilangkan polarisasi, hilangkanlah partai politik dan enggak perlu ada pemilu. Kalau mau menghilangkan dikotomi antara Cebong dan Kampret sih oke. Tentu dengan menghilangkan hope, fitnah, mencacimaki, kufar dan kafir itu dihilangkan. Bagaimana mungkin ada partai Islam, ada partai nasionalis religius, ada partai nasionalis, dan sangat kiri. Itu mau dihilangkan. Itu kan bagian dari polarisasi model politik kita. Bahkan itu sejak zaman penjajahan itu ada. Dan itu adalah aset kebangsaan kita yang menjadi ekstrim dalam politik kita itu karena perbedaan-perbedaan ini menyentuh pada isu-isu yang cukup sensitif. Politik identitas dan agama. Kalau berbeda pilihan politik, dianggap kafir. Kalau berbeda pilihan politik, tidak disolatkan jenazahnya. Soal wacana dua, tumpah satu bangsa? Saya kira oke, enggak ada soal. Cuman kan perslobbenya, menduetkan dua orang ini kan tidak menyelesaikan apapun. Jangankan Anis dan Ganjar yang belum tentu mau. Prabowo yang jelas-jelas lawannya Jokowi dua perode. Polarisasi sampai sekarang masih terjadi kok. Pada level implementatif itulah yang saya sebut bahwa polarisasi itu gagasan yang cukup utopis, kayak gagasan maksisme, sulit untuk diterjemahkan pada level praksis. Satu, partai politik belum tentu ada yang mau. Karena tidak ada yang diuntungkan secara politik. Selain tadi dua nama itu mau atau enggak gitu ya? Itu salah satunya. Dan secara elektoral, partai juga berpikir kalau dukung Anis dan Ganjar, apa untungnya bagi partai saya? Kan itu yang dibicara. Oke, saya harus juga, Bang Boni sudah angkat tangan-angkat tangan, tapi saya yakin yang berikutnya, pada bagian berikutnya, Bang Boni juga akan komentar ya. Saya juga angkat tangan. Kita semua. Semua angkat tangan. Oke, bagian berikutnya adalah, saya mau kita berbicara mengenai legasi, atau keberlanjutan dalam bahasa Pak Jokowi ya. Keberlanjutan kira-kira siapapun, kalau narasi Pak Jokowi adalah siapapun yang terpilih 2024, karena yang penting kemudian ada kontunitas, ada keberlanjutan pembangunan. Saya mau minta pendapat Bapak-Bapak semua terkait dengan hal itu. Sesaat lagi di Forum Hristian. Sesaat lagi di Forum Hristian.